Apa itu bantalan rel kereta api? Bantalan rel adalah landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penampat rel. Oleh karena itu harus cukup kuat untuk menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel, bantalan dipasang melintang rel pada jarak antara bantalan yang satu dengan lainnya sepanjang 0,6 meter. Fungsi bantalan rel 1. Mendukung rel dan meneruskan beban dari rel kebalas dengan bidang sebaran beban lebih luas sehingga memperkecil tekanan yang diterima oleh balas. 2. Mengikat rel dengan penampat sehingga gerakan rel arah horizontal tegak lurus sumbu sepur atau yang serah sumbu sepur dapat ditahan. 3. Memberikan stabilitas kedudukan sepur di dalam balas. 4. Menghindarkan kontak langsung antara rel dengan air tanah Bantalan rel terbagi menjadi beberapa jenis antara lain 1. Bantalan batu 2. Bantalan kayu 3. Bantalan beton 4. Bantalan baja 5. Bantalan selap Pada zaman dahulu, bantalan batu merupakan bantalan pertama yang dibuat dan diaplikasikan di kota Liverpool dan Manchester. Bantalan ini terdiri dari sepasang balok batu yang diletakkan di tanah dengan rel di atasnya. Keuntungan dari bantalan ini adalah bantalannya dapat dimasukkan ke dalam tanah. Karena penggunaan lokomotif yang semakin berat, bantalan ini perlahan akan dihilangkan karena sulit untuk mempertahankan ukuran batu yang benar dan bantalan ini hanya untuk tanah yang tidak lembut. Tak dan tidak cocok untuk tanah yang lembut. Bantalan kayu merupakan bantalan yang pernah populer digunakan dalam dunia kereta api serta digunakan di jembatan karena kayu lebih elastis dari beton. Bantalan kayu mempunyai dua jenis kayu yang berbeda yaitu kayu lembut dan kayu keras. Bantalan kayu mempunyai kemudahan dalam pemakaian. Lebih ringan dan murah dalam perawatan. Bantalan kayu menggunakan kerosot sebagai pengawat kayu agar tidak mudah hancur. Meskipun begitu, bantalan kayu mempunyai kelemahan seperti daya tahan yang tidak lama dan cepat menggusuk di daerah dengan kelembapan tinggi. Selain itu, retakan pada bantalan kayu juga membahaya perjalanan kereta karena akan membuat kayu lebih cepat rapuh dan mudah terbakar jika terkena percikan api dari roda kereta. Bantalan beton dibuat dari beton bertulang perategang, pada bantalan beton juga sekaligus ditempatkan angker penambat. Bantalan beton mempunyai keunggulan lebih murah dalam produksi, mampu menopang kereta dengan gandar yang lebih besar dan mempertahankan kecepatan tinggi dari bantalan kayu. Selain itu, bantalan beton mampu menopang kereta yang memiliki bobot lebih besar dengan peningkatan retensi geometri jalur. Bantalan beton memiliki masa pakai yang lama, tahan terhadap cuaca, perawatan yang lebih sedikit dari bantalan kayu, serta mampu mempertahankan posisi awalnya lebih lama. Meskipun begitu, bantalan beton mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi karena sifat beton yang tidak dapat menyerap suara seperti bantalan kayu. Bantalan baja terbuat dari pelat baja biasanya dipasang pada lengkungan. Bantalan baja mempunyai tingkat efesensi tinggi karena dapat didaur ulang dan hanya membutuhkan pemberat sekitar 60 persen lebih sedikit dari bantalan beton dan 45 persen lebih sedikit dari bantalan kayu. Kebantalan baja tidak dipasang pada keseluruhan lintasan kereta api karena harganya lebih mahal dari bantalan beton. Bantalan slab adalah bantalan yang langsung menjadi satu dengan badan jalan yang dicor dalam bentuk slab. Pengerjaan harus sangat teliti untuk mendapatkan kualitas penggunaan yang nyaman. Kebantalan slab sulit dimodifikasi setelah dipasang dan dapat menimbulkan polusi suara yang lebih jauh besar dari bantalan beton dan dapat menimbulkan getaran lebih besar. Untungnya saat ini, bantalan slab sudah lebih tenang dan getaran yang sedikit dengan teknik yang disebut floating slab track. Teknik ini menggunakan beton tambahan pada bawah rel dan pengencang rel yang lunak. Tingkat pengurangan kebisingan dan getaran dengan teknik ini bisa mencapai 80 persen. Investasi untuk pembangunan lintasan dengan bantalan slab lebih besar dari bantalan beton atau baja akan tetapi biaya perawatannya jauh lebih rendah. Tipe bantalan slab ini digunakan untuk membangun lintasan kereta api cepat, lintasan yang harus selalu lintas kereta apinya tinggi. Terima kasih. Terima kasih.